Ya sekarang kita masuk pada bagian listening bagian halaman 111 Yang mana bagian B ya, kita lihat petunjuknya Sekarang tutup buku cetaknya dan dengarkan guru kamu membacakan sebuah resep Bagaimana membuat strawberry, strawberry celup coklat Nah ketika mendengarkan, catat kata-kata penting yang kamu dengar Keywords ini adalah kata-kata penting artinya ya Jadi tutup buku cetak, dengarkan Nanti cara kerjanya gini Kalian membuat cara, jadi kalian akan didengarkan dua kali Dibacakan oleh guru kalian itu dua kali Pembacaan pertama kalian akan mendengarkan, mencatat kata-kata penting yang kalian temukan pada cara membuat strawberry celup coklat ini Nanti setelah selesai, nanti akan dibacakan lagi satu kali lagi Setelah itu kalian akan melengkapi catatan tersebut Nah melengkapi catatan, ini dia Lengkapi seluruh catatannya Nah ini petunjuknya Jadi setelah dibacakan, kita lanjut ke petunjuk berikutnya ya Setelah dibacakan yang pertama kalian mencatat kata-kata pentingnya Setelah itu bagikan atau perlihatkan catatan kamu itu dengan teman kamu yang sebangku atau yang paling dekat Diskusikan kata-kata sulit yang kamu temukan waktu mendengar tadi Nah diskusikan aja Nah setelah itu, kamu akan mendengarkan lagi Guru kamu itu membaca resepnya dan menyelesaikan melengkapi Jadi melengkapi catatannya Jadi diulang lagi Dibuat seperti ini ya Seperti ini dia Seperti ini Catatan lebih lengkap Untuk yang kedua Nah kita terjemahkan dulu Bagaimana atau cara How to ini artinya adalah Cara How to Membuat Make membuat Coklat Celup Apa Strawberry Celup Coklat Nah Disini Untuk Petunjuknya Untuk membuat Coklat Membuat strawberry Celup Coklat Kamu Pertama First Pertama Persiapkan Prepare Persiapkan Seluruh Seluruh Bahan-Bahan Berikut ini Following Berikut ini Ingredients Bahan-Bahannya Apa-apa saja bahannya Yaitu Dua kotak Cincang Coklat Semi Semi Manis Atau Yang Pahit Jadi Dua kotak Dua kotak Cincang Coklat Boleh yang Pahit Boleh yang Manis Terserah Kemudian Setengah Sendok Makan Krim Kocok Whipping Krim Kocok Table Spoon Artinya Sendok Makan Das Almond Ekstrak Ini Sejumput Ekstrak Almond Sedikit Ekstrak Almond Dikira-kira Saja Berapa Banyaknya Tidak Terlalu Banyak Sedikit Saja Kemudian Delapan Buah Strawberry Kedua Sekan Gabungkan Gabungkan Coklat Dan Ekstrak Krim Kocok Tadi Di Dalam Sebuah Mangkuk Mangkuk Yang Mangkuk Ukur Atau Cangkir Ukur Microwave Nah Microwave Ini Adalah Semacam Oven Untuk Membuat Kue Kering Kalau Kamu Ragu Dia Sama Dengan Oven Kalau Oven Kan Menggunakan Api Langsung Api Misalnya Kalau Kalian Menggunakan Gas Di Rumah Itu Menggunakan Oven Tapi Kalau Microwave Ini Biasanya Menggunakan Listrik Alatnya Fungsinya Sama Cara Penggunanya Beda Jadi Disini Dengan Api Sedang Microwave Masukkan Kedalam Oven Dengan Api Sedang Selama Satu Menit Hingga Coklatnya Meleleh Kemudian Kemudian Aduk Aduk Setelah 30 detik Aduk Setelah 30 detik Aduk Aduk Ekstrak Almond Dan Dinginkan Sebentar Cool Slightly Dinginkan Sebentar Yang Second Finally Terakhir Dip Ini Adalah Celukan Celukan Masing Masing Strawberry Itu Kepada Kedalam Coklat Yang Meleleh Tadi Coklat Meleleh Tadi Celukan Nah Setelah Itu Biarkan Allowing Biarkan Kelebihan Setelah Dicelup Tentu Diangkat Setelah Dicelup Diangkat Nah Tentu Ada Kelebihan Menetes Coklat Itu Biarkan Kelebihannya Menetes Sampai Habis Lanjut Letakkan Place Place On Ini Letakkan Di Atas Loyang Berlapis Kertas Lilin Refrigerate Refrigerate Atau Freeze Jadi Masukkan Kedalam Kulkas Atau Dinginkan Atau Bekukan Boleh Didinginkan Di Bekukan Bekukan Sekitar 15 Minit Hingga Coklat Mengeras Nah Itu Artinya Nah Itulah Untuk Listening Kali Ini Jangan Lupa Subscribe Dan Like Videonya Sampai Kan Pada Guru Dan Teman Diskusikan Dalam Kelas Mudah Mudah Bermanfaat Sampai Jumpa Pada Sampai Han Dokah N Teh Sampai Terima kasih.